Ini kemajuan itu perubahan, bukan maju Kedepan Baiklah, kalau berubah Kalau calon tanah ngomong gini nih Ya namanya silid kan situ doang Kalau berubah itu kan power ranger RUBAH! Lepat, lihat dulu nih atuh Hei kostumnya gak salah nih, kayak tentara BF Duh, jadi memanfaatkan teknologi Jangan bisa pakai kuota itu Tidak, ini juga bisa bunyi kalau nih Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati 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 Oh, ya. Emang harus dikenalkan. Masuk ini, kelompok-kelompok sehat. Harus dikenalkan, karena kalo gak kenalkan gak tak arut. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Makasih Denny, kamu sayang-sayang. Ayo, IT tadi apa? IT itu dari... Tapi ini belum dikenal. Saya gak perlu dikenal. Jangan marah. Jangan marah. Saya nanti waktunya banyak loh. Iya, iya, iya. Orang lain tuh waktunya sedikit. Eh maaf ya, waktu saya sedikit. Saya maaf ya, waktu saya banyak. Saya udah mau ngobrol sama elu. Ini kita minta doanya aja ya. Semoga pecinya cepet gede. Eh, eh. Kelapan nih pecinya. Itu topi dari ini, sisa sunat. Lu gesek-gesek jadi helm gitu. Tapi aneh kalo liat topinya, Ingat masih kecil loh. Meskipun sekarang aneh masih kecil juga ya. Itu pake kertas koran. Oh iya, iya. Terus kapan kita ngomong IT? Lali ke IT. Jadi IT itu, kepanjangannya adalah IT-IT di jalan. IT itu nama pelawat. PO-IT. Ternyata, ini siapa yang norah nih? Suiting masih nyala, HP. Ini keliatan banget udah lama kagak suiting nih. Makin. Saya udah silent. Dari awal udah silent. Eh, gue juga singgung lah. Bermakin juga. Udah lama kagak suiting juga. Ini handphone gak sembarangan. Ini HP. Ini teknologi. Jadi ini handphone bisa membuka garasi aneh di rumah. Aneh di sini. Oh gak bisa lah. Karena HP itu biasanya cuma paling internet. Tidak mau naruh sembarangan. Karena ini kecanggihannya. Tapi pakai teknologi. Tidak kan dikasih. Ah, tenang aja nih. Tidak bisa buka garasi. Halo? Iyam, nanti garasi ditutup ya. Nanti saya pulangnya agak malem. Ya? Oke. Eh, bisa juga nih. Kalau gitu bisa nih. Buka Rok Bini Ente. Beneruddi buka Rok Bia. Bukan Rok Bia. Bukan air. Apaan itu mah? Itu bukan teknologi. Itu bukan teknologi. Itu mah yang membantu lo. Nah tapi kan melalui IT. IT. Teknologi juga. Ya kan? Nah IT kan bukan cuma HP. Lalu pas. Ini apa yang selama ini? Kalau saya HP emang beneran menggunakan teknologi ini. Bisa buat matiin filter aquarium. Nah kalau beneran nih. Oh. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Jadi bisa nyalain sama matiin filter aquarium dari sini. Eh Bapak gak usah sedih. Jangan. Jangan. Jangan itu. Ini ada. Jadi misalnya filter udah waktunya nyala atau matiin. Nanti. Dari sini bisa dimatiin. Aduh namanya HP lupa. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Nah ini kan gak harus diakwati. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Jadi tinggal pilih bisa connect dari sini. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Dibuatnya kalau di... Gimana? Ringtone bagus! Ringtone bagus! Hape nya juga menggunakan aplikasi aplikasi aplikasi... Acaranya ganti aja, debat kentut. Jangan roh iye begini. Hei Kaisar, suka pakai aplikasi aplikasi siapa? Ternyata punya hape gitu gak? Itu masalahnya. Apa yang gak punya? Lius. Jangan berpikir. Memandang orang... Dari... Mana? Dari mana? Saya pandang bapak dari mana? Jangan memandang orang sebelah mana? Dari mana? Kan ada opak kan? Itu apakannya apa? Sebuah��� auf pareת. Like menya, terus? Orang yang terbang. Terusnya apa? Like menya... Like menya Like menya Bebuka? Jangan judge Bentar Pak Isha, Pak Isha ngomong Jawa Jangan belepotan ngomongin Sekata-sekata yang remperak Maksudnya di HP Pak Isha itu pake aplikasi apa aja? Perlunya teknologi kan membantu memudahkan manusia Bapak pake apa aplikasinya? Aplikasinya apa? Kan ditanya tadi Sebenarnya saya penasaran Bapak ini diundang HP dipungut Aplikasinya apa? Saya lihat waktu Tapi saya itu Kalau pagi Sebenarnya saya kan Kalau orang-orang kan paling banyak punya abis berapa? Satu, dua, dua Berapa? Tujuh belas Kediri kan nambahin dua belas Tapi kan orang terus ke sini Kalau masih begini nambahin dua Sebelah enak Yang 12 mau kalung Itu lah perlu Apa alunya HP itu? Ya maksudnya apa? Pak bisa saya bantu nggak Pak? Tadi kan dia bilang kalau bicara tentang HP Sebelah nggak cuman berapa? Dua Saya 17 Gunanya apa? nah itulah kan semakin banyak apa semakin banyak manfaatnya ya apa kalau membedakan manusia itu loh iya 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 maksudnya apa kalau orang-orang kan cuma dua, satu, dua apa? saya pakai berapa? tujuh belas gunanya Pak? berapa, berapa? tujuh belas nih, ini satu puluh, ini tujuh, tujuh, tujuh belas nah benar hahaha jadi kenapa mengurusin jari orang sih Pak? ini dia guru kumon hahaha tahu, selanjutnya kita hitung-hitung tahu ya Pak Derry, Pak Derry jadi kalau bicara teknologi itu ya kita kan dulu berkembangan makin jangka kalau dulu ada radio 2 bank, 3 bank sekarang alhamdulillah radio saya lepas goban hahaha nah itu kan perkembangan teknologi kalau zaman dulu kan kita untuk perselingkuhan itu sulit oh sekarang lagi bukan? belum ada teknologi yang canggih dulu kita kalau selingkuhan tetangga sebelah kan harus manjat tembok dulu tahun mertua sekarang cukup cuman janjinya sini bisa iya jadi kan mas Derry kok paham banget itu soal selingkuh nah ini kan saya lagi ngasih tahu pengalaman saya hahaha saya tahu bener tuh nah eh yang diselingkuhin lu apa bini lu 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 kalau lu muka lu nggak pantas selingkuh kiat pantes ya kesianin emang mungkin saya muka permohonan ya emang kalau itu canggih Sekarang aja saya ke Indomaret udah gak bisa macam-macam loh Dulu Rp10.000 itu saya bisa beli macam-macam Ambil kacang, rumen, sekat gigi, parfum, apa Gak bisa, ada CCTV kan Tolong dulu Maling banget, teknologi dicubungin sama Maling Ini kan ada teknologi Tapi ngomongnya jangan pakai dulu Rp10.000 dapet Kan kita mikir harga Harga, mahal Coba tanyanya nih artis reka ulang Ya kan gini dong Majuan jalan bukan hanya dari sisi komunikasi Transportasi juga ada teknologi Nah sekarang mobil listrik Bisa beli kursi listrik buat dia gak? Mobil listrik bener udah kan Sistem charge mobil Nanti mungkin beberapa tahun ke depan ada di atas mobil itu ada power bank Power bank Sama power ranger kedua Kalau power bank gak quote, power ranger yang angkat Ngerti gak? Ngerti gak power bank? Ngerti gak bapak ini? Teknologi apa yang digunakan di rumah misalnya? Kipas angin pakai apa? Kipas angin? Ya kalau dulu kan pakai Rp10.000 dapet 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 teknologi gimana? bapak tau lu setirkan ayam ayaman? ayam ayaman tau tau? sekarang ga pake kabel kan? dia jalan sendiri pake kabel? pake kabel? itu areng pak pake areng itu itu ga ada kabel emang tenaganya dari areng dalem coba nih mau yang kipas ayam ayaman tadi paham ga kipas ayam ayaman? eh kipas kok ayam ayam emang saya pernah ke rumahnya rumahnya ga ada aseng ga ada kipas angin ayam diket digantung anginnya dapet ya susah amat ayam digantung segala ini penderangan ini perkembangan teknologi ada lighting kenapa lampu itu kok terang ini endor ini endornya gusin ini kayaknya ilmu ini tingkat tinggi iya harus tau pelajuan teknologi itu partikel-partikelnya bukan karena kita melek kalau meren ga terang jawabannya simpel betapa bodohnya kita cuma begitu doang lo sih jadi bapak lo boleh saya buat ternyataan goblok eh kalau kemarin saya goblok sama sekeluarga ini se-indonesia bapak makanya jelaskan secara teknologi teknologi dong informasi kan ini kan cederana ini terang sama gelap terang 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 sama gelap terang sama terang sama karena kan tiap gini ada gini juga sama nyala 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 hidup nyala hidup nyala hidup nyala hidup pak ini pak ya saya pelajari bapak ngelawak lupa tapi kita disuruh dia ini bapak ngelawak tapi jangan kita yang capek ini pak gini nih nyala hidup nyala hidup ini bawol ayam emang namanya silip disilip mulu gak suruh disilip nyala hidup nyala hidup pinatang apa ya luar lupa lupa tadi enak saya pelajari bapak bapak bingung bingung dia ini honornya honornya gak ditransfer di WI bapak derangin yang bener dong bapak diundang ke sini suruh menerangkan soal kemajuan IT bapak kan pakar IT saya memang terkenal sekolah pakar sekolah pakar sekolah jadi pakar gak ada sekolah khusus jadi pakar ini sekolah dulu untuk meraih gelar profesor itu kan tidak harus sekolah terus pakar itu kenapa orang tersebut pakar Ali Pakar Ali oh pakar 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 gak apa-apa enak kita goblok jamanan kepalanya gede nih goblok jamanan di cakar lagi cakar pak teknologi namanya dari pak nama saya ini teknologi itu sekarang udah maju bahkan Cina udah bisa bikin matahari sendiri itu kalau disini kan dari dulu sudah ada toko itu beda makanya dari makanya dari teknologi bener Indonesia bikin apa yang cocok nih Cina udah bisa bikin matahari sendiri Indonesia mau bikin bulan bikin bulan Indonesia Indonesia lu jangan sampai kayak dia nyusain lagi ya ini bener setiap hari kita kan setiap saya mau tunggu bulan oh saya tunggu gajian bulanan oh bulan sih gila gini Indonesia pengen bikin teknologi bisa sampai matahari kan matahari panas berangkatnya malam gila sekalian aja saya mau begitu tuh aduh saya lupa maksudnya teknologi Indonesia dan Jepang misalnya di Jepang itu kan pernah digali ditemukan bolang baling pesawat pada tahun 1930 yang menemukan itu maksudnya pada tahun 1930 itu Jepang sudah bisa bikin pesawat di Solo tidak ditemukan apa-apa tapi bisa bikin bikin pesawat tanpa bolang baling kan gak ketemu bolang balingnya gak ada di Jepang gak ada yang menemukan di Solo bapak merasa buang eh merasa buang ulang baling gak? bukan bapak waktu ngegaling gak ketemu apa ngubur kucing atau gimana yang ilminya itu begini penemu kita harus bersyukur terima kasih kepada penemu listrik Mas Alpais Mas Alpais kalau penemu alat-alat makan, piring, dan lain-lain itu siapa? kalau itu James Watt kan ketahuan dari mahal Jepang siapa? empu sendok empu sendok empu sendok empu sendok ketingkatan kecerdasannya ini agak tinggi tapi kebodohan mancung aduh ini tapi memang udah canggih semuanya handphone-handphone dulu kan cuma bisa mencet mencet segala handphone sekarang udah bisa diimpa handphone sekarang udah bisa bikin pager sekarang kalau dulu kan susah top crème top crème top crème top crème aslinya siapa? buat bekannya le investiga nungjuk, nungjuk, pak ngomong coba padamu oh iya nunggu yang ini oh, itu lahirnya agak gede jadi dia nungjuk, dua, tiga emak, pulang, emak emak, ini dikawal lagi begini aduh, kamu baru ketahuan masa dia nunggu aduh, itu dia kasian saya tapi yang teknologi itu juga membuat pergerakan orang jadi semakin cepat saya telepon dia ini tekan bintang, udah sampai bintang tekan bintang, ini oh iya kan ada yang begitu tekan bintang tekan bintang kalau di jawa itu tekan itu sampai? tekan bintang, sampai bintang itu handphone-handphone jawa kali itu bahasa jawa, tekan itu jawa masa kita mau jelasin emang ada hape jawa tekan bintang, tekan bintang apa? itu kalau bahasa jawa, tekan itu berarti handphone bapak jawa tuh jawa, iya gimana waktu nyampe di bintang? iya, saya di sana untuk sempat bertemu bidadari pake dosa oh bukan di surga ya di bintang 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 bedak gitu terus apa yang bapak lakukan waktu itu untuk berbicara? terserah saya terserah saya iya, saya tahu iya, dia tahu apa? kalian harus tahu kepribadian saya untuk apa? ini temen lu gimana? ini kalau bawa pakar posesif, gini gak mau cerita dia produser, ada tamu yang lain gak? ya ini ya ini mungkin bapak kan jelasin nah itu harus dikasih ini kan umumnya nonton ada suatu pergerakan yang lebih cepat karena teknologi kan? ada kereta dari Surabaya ke Jakarta yang biasa ini kan 9 jam ini nanti akan ditemukan kereta ya 2 jam Jakarta Surabaya wuhh dari Jakarta ke Bandung nanti 2 jam dan 2 jam sekarang juga 2 jam Jakarta ke Bandung itu ke Surabaya secaranya mau ke Surabaya mau ke Surabaya siapa? saya tuh mau ke Bandung eh lu kira gua calok kalau kartis mau ke Bandung ya mau ke Jogja ke Surabaya terserah bapak nerangin tadi kalau dulu kereta dari Jakarta Surabaya 9 jam besok 2 jam Jakarta Surabaya kalau periksaan ke Bandung ngapain lu maksudnya Surabaya? kepalanya dibalok enak pak, kayaknya kayak begini kalau kayak begini ini gak kalau kayak gini nih pak ya tamu kayak begini itu gak usah maksud gue lu ngomong supaya kita gak pusing ya tamu seperti ini gak usah ditanya pak mendingan dirukian lu bikin kita pusing loh tapi teknologi buatan anaknya kadang juga bahaya masih anaknya suka bebasin main HP gitu gak? nah karena main game banyak sih yang ngelarang-ngelarang tapi kayaknya kagak-kagak seneng kagak tega pengen dia main game ya udah kasih aja harusnya gimana? anak saya tuh pengen main PS aja saya larang bener tapi PS nya ada? enggak TV aja gak punya mau main gimana? bantasan lu larang pak, anaknya mau main perempuan dilarang kan? akan ganti bapaknya kita gak boleh menutup diri akan hadir dengan teknologi anak saya setiap pagi itu sudah buka HP wah betul nih anak saya ingin 5 nih ya bener nih otak otak sama yang dikerjain pasti anak saya kan 5 terus yang 2 ini kemana? apa yang saya kursi yang tiga ada tapi di rumah ada dia nanya ibunya dia nanya ibunya kalau abu itu kepasar oh cara-cara terus ibunya kepasar tapi dia gak pilih lah kok ibunya kepasar kan ya ibunya dijual iya ngacau aja sih pak ada 5 tinggal 3 saya kasih HP semua nih kata HPnya di mana pak? di rumah ada 3 yang 2 ditarik lesing ya emang cuci lah ya orang terangin anak saya 5 ada HP yang 2 mana? kok tanyanya ke kita? emang kita ngambil anak bapak? enggak maksudnya tidak boleh ditutup main-main aja tapi penghubungannya kalau sering main itu juga bahaya juga karena bisa kanker letak ya bener iya 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 kan bapak kan gak punya otak iya bapak kan udah otaknya dikasih ke rumah makan padang dia kalau otaknya dijual dia paling mahal kenapa ya jarang dipakai sorry dia juga kalau ngegar otak gue juga kalau dengkuling ke sandung otaknya ini belum bener ya memang bener kalau itu kan ada istilahnya kayak gelombang magnet yang berbahaya oh jadi kalau tidur itu kalau handphonenya taruh di apa di atas kepala itu kan itu bisa membuat orang bisa geger otak oh gegar gegar otak dari hasilnya kan? enggak, kalau kita kepentok gitu 2 kali enggak, kalau kita kepentok gitu 2 kali enggak, kalau kita kepentok pasal disini udah eh loh itu hati apa? yang punya tentara mereka bisa kepentok enggak 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 karena orang main main hape anyut enggak gak enggak enggak bener nggak enggak 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 Masa HP gelombang? Saya lebih percaya sama dia Bener, menunjuk dia, enak banget Kenapa kamu menunjuk dia? Tunggungnya harusnya gue Enggak dong, kan kamu temanku Teman dong, teman ya Ini urusannya apa? Urusan jalan-jalan Mas Tel Radio Jalan bergelombang, Pak Jalannya kan jadi bergelombang Tadi di kelem Jalannya karena jalan radio kan butuh gelombang Jadi jalan bergelombang Kalau situ hidup, saya memang sengaja untuk melalui Bukan gelombang itu, Pak Pak Kalau komunikasi dengan istri serai dengan HP ya, Pak? Pakai isyarat Istri nya biju Itu Ini supaya anak-anak gak tau kalau pakai Ini kan gak bisa di-hack Benar Ini ada HP-nya di-hook 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 Ada sisa Ada sisa buat dapur Kalau ini saya main sosmed gak sih? Saya gak pernah main sosmed Saya main matuti Saya tahu sih ya, Pak Sosmednya banyak ya Apa ya? Mau PA Rudi Sipit Plus Tapi dia lagi baru mau bikin Instagram Mereka ke barang kekelurahan Mereka buka Yang nanti kan gue udah minta tanda-tanda RTRW Kalau belum punya Instagram Beli yang saya akan banyak Beli yang saya akan banyak Aduh Lagi malah jual beli Instagram Ini bicara teknologi Kalau dulu orang sekarang main sosmed Jadi merosot sekarang moralnya Makin tinggi teknologi Maka moral kita akan selakin merosot Selalu betul Kalau kita kandul diaman kecil Pengen nonton pelam BF Kamar tutup semua Sekarang nonton BF Sendiriannya bisa Waktu itu untung dia gak ikut saya emak juga Jadi sekarang itu mempengaruhi moral Sama kakek kayak gitu tuh Udah di ngikut-ngikut dia Ini gak nonton sendiri, pembe Ini kakek si Diorno bisa aja Lantar pake itu sendiri Pake handphone saya Wah Ya Cotik Ya Seksi Ya Habis Sekarang teknologi itu menjauhkan Yang dekat mendekatkan Yang di luar kota kita bisa teleponan Tapi kadang disaat kita lagi ngumpul sama temen-temen Pada sibuk main HP Hanya dia punya prinsip Kalau Paisa gak usah main HP Main yang jauh deh sekarang Setuju Pak Setuju Ngomongan gitu setuju Bapak punya HP pak Tetapi mana Setuju Pak Paisa minum obat dulu Teknologi Kalau untuk kebaikan Seperti Piso Piso itu kalau buat berakok bisa Tapi kalau ada mangga Buat pupas pangga Jadi Tergantung kita menggunakan Piso ya Itu Gak pernah saya kasih Apa Oh Tentang-tentang yang tadi Enggak pernah nelfon saya Saya dimana aja, mingat dimana aja Enggak pernah nelfon Kok bisa nulut gitu Pak? Iya bisa, ya kan buta huruf Buta huruf mah buta angka kali ya? Nelfon bapak pake huruf Iya kan, gak tau Jadi gak pernah nanya dia Gak pernah Sekarang lagi ngejar pake A Nah sekarang untuk memproteksi anak Supaya jangan terpengaruh Berdampak huruf dari kemajuan teknologi Apa yang iya? Iya harusnya emang kita sebagai orang tua tuh tegas Bilang gak boleh beberapa temen Menerapkan boleh main hp sabtu minggu doang Gitu Tapi gak tau ya, pengennya sih kayak gitu Pas ngeliat anak pake kasihan Gak bisa saya Yang selama diminta stop dia masih nurut Berarti belum kecanduan banget Masih aman lah, masih bisa dikontrol Berarti anak saya Kalau ini dibatasi Dibatasi anaknya cuma hari Senin sampai Jumat tuh gak boleh nonton Apa namanya hp Sabtu aja kan? Karena Senin Jumat nonton BR Enggak begitu Enggak begitu, saya ngikut kok Jadi anak saya sekarang Itu udah sebulan ini Itu kagak boleh main handphone Tegas 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 Ya, saya gitu Emang udah saya jual sih Makin parah ya Ini anaknya juga main hp Cuma sabtu sama minggu Senin sampai Jumat nyolong hp Oh dapetnya sabtu Tapi kadang-kadang dampak buruknya begini Temen sekolah ini Temennya punya hp Ini anak gak punya Ini kayak anak saya HPnya Dewi temen sekolahnya diambil Saya kan marah Nah jelas dong HPnya cuci kan lebih bagus Bapaknya ngajarin maling Yang ini nyolong ini maling juga Gimana sih? Bapak masih anak maling juga? Enggak, enggak pak Ini maling Reoni kita nih Jadi Anak saya udah pada instap semua pak Ini maling juga dulunya? Dulunya Sekarang udah instap tinggal saya lah Lantinya lah Pada inilah Emang teknologi kadang-kadang bikin erat Dan bikin kadang-kadang bikin Apa namanya? Komunikasi jauh Sebenernya kita udah ngumpul sama anak-anak nih Berdua Ya kan? Anak saya Anak-anak berdua Anak saya Anak Bini lu kemana? Ada Ada di tempat lain Ngapain nih kan? Saya sama anak saya Kalau di rumah kan saya ngumpul Anak Bini ngumpul Anak Bini Saya ini sama anak-anak berdua Bini lu tukar hp Gak ngobrol jadi sama anak Terus anaknya dikasih Jadi anaknya itu kan kalau ini Udah jarang ngobrol Kalau kita ngomong pasti dia mainnya handphone Ya kan? Ngobrol dia pakai handphone Karena itu kan? Nanti jenis bertanya Kamu dari mana? Gak ngomong Handphone Jadi gak langsung begitu sekarang Dan yang lebih parah lagi Sekolah itu tanya google Pertanyaan sekolah Buka google Tanya google Sampai saya nyari sepatu Saya mana ma? Tanya google Aduh Mamanya parah juga ya Bener juga Sampai anak saya Tanya Hei Dua dua sih? Nah saya pencet Ya Kamu lagi ngapain? Dua-duanya ini Sama pertanyaannya Kamu lagi ngapain? Dua-duanya pertanyaannya Sama sama Anak saya dua-duanya jawab Kamu siapa? Sobat paski Sampai paski Batesan Rude Diskusi kita harus kita akhiri Sampai di sini Kita ketemu lagi Di lain kesempatan Dengan tempat yang lebih seru Tetap di Debat Rude Paski Masa nih udah yang kita diskusi Kita ngomong apu sih tadi